Jilid 6. Lo semtai kebingungan terlongong kebingungan, entah apa yang harus dilakukan. Tio Cheng Cheng tampil ke depan, kalian mencari ayahku untuk keperluan apa jangan pura-pura pikun, perkara Tio Huncu si bangkotan tua ini, masa kau tidak tahu jengek perempuan itu? Sekali buka mulut orang memaki ayahnya, sudah tentu Tio Cheng Cheng gusar, sebat sekali tiba-tiba ia merangsak ke depan, jari telunjuknya menutup ke pundak kiri orang, tapi tidak kalah sebatnya perempuan itu memutar pedangnya balas menusuk ke ulu hatinya. Selama setahun mendapat gemblengan soat lo taitai, ilmu silat Tio Cheng Cheng bukan main lihainya, cepat ia membalikan pergelangan tangannya, dari tutukan jarinya ditekuk untuk menyenggol batang pedang lawan, teng, pedang lawan disampok ke samping, sebat sekali tangannya sudah menyelonong maju pula mengarah jalan darah di tubuh musuh. Agaknya kepandayan perempuan itu pun cukup tinggi, dalam keadaan terdesak sigap sekali ia menurunkan pundak, lalu dengan suara gusar ia menyemprot, perempuan laknat kalau kau punya kepandayan, mari ikut aku berbareng kedua kakinga menutul tanah, badannya melejit terbang lewat jendela. Tidak kalah gesitnya Tio Cheng Cheng mengejar keluar. Koan Sangguat, Pengto Anio cepat memburu keluar. Lo Semtai tidak mau ketinggalan, gerak geriknya jauh lebih lambat. Waktu tiba di sebuah lapangan, tampak Tio Cheng Cheng bertiga sudah dikelilingi beberapa perempuan yang mengenakan seragam hitam, menyoren pedang, empat perempuan di antaranya yang berusia agak lanjut berdiri paling depan berhadapan langsung dengan mereka. Melihat urusan menjadi besar, cepat Lo Semtai memburu datang sambil menggoyang-goyangkan kedua tangannya, teriaknya, jangan. Kalian salah paham, ada perkara apa lebih baik dibicarakan dulu, pihak Koan Sangguat diam-diam. Salah satu dari perempuan seragam hitam yang berusia agak lanjut berseru, Tiang Hoa. Siapakah orang ini perempuan yang sudah bergebrak dengan Tio Cheng Cheng tadi adalah gadis yang dipanggil Tiang Hoa oleh Lo Semtai tadi, segera ia melirik dengan perasaan hina ke arah Lo Semtai, sahutnya tertawa. Dia bernama Citsing To Lo Semtai, ular tanah yang berkuasa di dalam kota liang cium merah muka Lo Semtai, dengan gusar ia berkata, Nona Im, meski aku orang si lo bukan tokoh yang kenamaan, tapi aku bukan macam orang yang kau sebutkan tadi. Im Tiang Hoa memalingkan kepala tidak pedulikan dia lagi, adalah perempuan pertengahan umur itu segera menjengek dengan hina, minggir. Keparat kau, di sini tidak ada hak kau bicara, bukan saja menghina nada ucapannya pun sangat tak kabur, betapapun Lo Semtai berlaku sabar akhirnya naik pitam, sering segera ia melolos Citsing Toh dari punggungnya, sambil membolang balingkan senjata, ia berteriak, apa kedudukanmu di dalam buhek yang pau kalian perempuan pertengahan umur itu angkat kepala tidak peduli lagi padanya, Im Tiang Hoa segera menanggapi, Lo Semtai, sungguh memalukan, kau mengagulkan diri sebagai pentolan tikus di jalan raya besar, masa kau tidak kenal ibuku mimpi pun tidak Lo Semtai menduga bahwa perempuan tua ini adalah Chiang Bun Jin Bu Hek Pei Im Shokun, meski pengalaman sangat luas. Soalnya ia sendiri belum pernah melihat Im Shokun, maka setian saat ia menjublek di tempatnya, sedapat mungkin ia menahan perasaan gusarnya dengan tertawa dibuat-buat segera ia bersoja dan berkata, Ternyata Im Tiang Bun Jin adanya, meski Chai Hai seorang siao chi tiang tidak ternama, tapi aku tidak punya kesalahan apa-apa dengan kalian, putrimu Nona Tiang Hoa dua kali pernah mampir ke rumahku, dengan hormatku layani dia. Apakah pantas Chiang Bun Jin sekarang bersikap kasar kepadaku, kira bagaimana aku harus bersikap terhadap kau jengek Im Shokun menegak alis. Suaranya nyaring tajam, tanpa terasa lo sentai bergidik tanpa kedinginan. Katanya tergagap, paling tidak Chiang Bun Jin harus bersikap rendah, aku belum pernah kelana di bulim, segala aturan Kang Hoa aku tidak tahu. Jika aku berlaku salah terhadap lo atau Aung Hiong, entah bagaimana aku mohon maafku. Nadanya lebih congkak dan pengah, umpama lo sentai dibuat dari lempung juga tidak tahan dihina begitu rupa, maka sambil mengajukan Chit Sing Tu Ia berteriak, Bu He Kiam Peh kalian bukan aliran yang ternama, aku orang sila memanggilmu Chiang Bun Jin sudah termasuk menghormatimu, kau tidak tahu kebaikan, terpaksa aku orang sila minta pengajaran lo. Heng tiba-tiba Kuan San Buat menyala sambil tertawa enteng, tadi kau membujuk aku supaya jangan mengumbar adat. Kenapa sekarang kau marah-marah agaknya marah lo sentai sudah memuncak, dengan bengisya berteriak, meski ilmu silatku tidak becus, jelek-jelek aku seorang laki-laki, masa harus dihina kaum-kaum lemah Im Chokun menarik muka. Katanya dengan suara tertekan, Jimoy Keparat ini berani mengagulkan diri sebagai laki-laki sejati, coba kau waris sedikit badannya seorang perempuan yang berdiri di sampingnya segera menghiakan dan tampil ke depan, gerak-geriknya secerat angin, begitu melejel pedang lantas terayun memapas kaki lo sentai. Cip sing tu di tangan lo sentai agaknya memang kepandayan tulen, golok tunggal itu menyampok ke bawah terang berhasil menangkis tebasan pedang lawan, tapi tidak urung tergentak mundur dua tindak. Karena serangan pertamanya gagal, ia mendengus hidung, badannya mendesak maju mendekat. Tapi lo sentai tidak tinggal diam, cip sing tu di tangannya berputar laksana ketiran menghalau seriap serangan lawan. Beruntun perempuan itu menyerang 4-5 jurus dengan pedangnya, semua tertangkis atau kesampok miring oleh golok lo sentai, maka terdengarim syok kun berseru lantang, Jimoy, kalau keparat ini bisa bertahan 10 jurus selanjutnya, jangan kau jadi orang siim. Mendengar peringatan tersebut, perempuan itu pergencar serangannya, ia berlaku nekat, dengan kekerasan ia berusaha menjebol pertahanan sinar golok yang rapat, sekali tempo pedangnya menahan rangsakan golok lawan, sementara kedua jari tangannya laksana pisau menusuk ke lutut lo sentai. Kontan lo sentai rasakan lututnya lemas, tanpa kuasa ia jatuh bertekuk ke lutut, perempuan itu menjengek dingin lalu melejit mundur kembali ke samping im syok kun. Terdengar gelak tawa im syok kun yang bangga. Lo lon hiong, kau adalah laki-laki sejati, kenapa kau bertekuk lutut malu dan gusar gejolak darah di dada lo sentai, cepat ia ayunkan golok sendiri hendak menggorok leher, namun baru goloknya terangkat, tiba-tiba tangannya kesemutan di sambar gelombang tenaga, tahu-tahu goloknya sudah terampas orang, disusul baju punggungnya ditarik orang didengarnya dua kali suara tepukan keras, kontan ia dapat bergerak lagi seperti semula. Waktu ia berpaling, orang yang menolong dirinya adalah perempuan tua yang selalu mengiringi perjalanan ke Ansan Buat. Dia hanya tahu orang dipanggil Pengto Aniyo, tapi tidak tahu bahwa orang pun pandai silat. Setelah mengembalikan Cip Sintu kepadanya, dengan muka sungguh-sungguh berkatalah Pengto Aniyo, kalau kepandaian sendiri memang tidak becus kenapa harus mati, orang yang gampang menggorok leher karena malu apakah boleh disebut laki-laki sejati lo sentai menjadi malu sekali, setelah terima goloknya ia menunduk kepala tanpa bersuara. Sementara Pengto Aniyo membalik tubuh dan menjengek ke arah perempuan pertengahan umur ini, kaum persilatan boleh dibunuh tidak boleh dihina, kalau kau membuntungi kedua kakinya, nenek tua seperti aku ini tidak akan banyak. Cincong, tapi kau menghina dan mempermainkan dia, aku nenek tua ikut merasa terhina. Siowi sebutkan namamu melihat Pengto Aniyo dapat membebaskan ilmu tutukan tunggal perguruannya dengan itu dan perempuan itu merasa kaget, ia berdiri menendang penuh kecurigaan, hingga lupa menjawab, lekas im siokun menjengek dengan suara berat, jimoi orang sedang bertanya kepada kau. Apakah kau tidak dengar perempuan itu tersentak sadar sahutnya lantang, musik buhek bun imtiat kun pengkiok jin terloroh-loroh, ujarnya, sudah sekian tahun nenek tua ini tidak berkecimpung di kangong, badut dan panca longok berani malang melintang, maka kau pun harus berlutut seperti dia mendengar ancaman yang lantang ini seketika imtiat kun melongot, tapi pengkiok jin tidak memberi kesempatan ia berpikir, selenteng asap tiba-tiba tubuhnya meluruk ke depan, jari tangannya tertekuk terus mencetik meluncurkan sejalur angin keras. Belum lagi imtiat kun sempat bersiap dan melawan, tiba-tiba terasa lututnya lantas tak bertenaga, badannya sudah bergoyang hampir berlutut, berubah air muka im siokun, lekas sebelah tangannya mendorong ke samping. Pukulan telapak tangannya bukan menyerang tekiok jin yang menyergap tiba, tapi mendorong imtiat kun sambil berteriak, murid Bu Hek Pea adalah perempuan perkasa yang relamati menjadi mayat daripada dihina melihat imtiat kun mampus dengan tujuh lebang inderanya mengalirkan darah, pengkiok jin menjadi gulsar, terhadap saudara sepupu sedemikian kejam, memang ini sudah menjadi perundang undangan keluarga kita kata im siokun ketus. Tak perlu kau bersedih bagi kita, meski dia mampus di tanganku, tapi kami harus mencari perhitungan kepada kau. Kau sendiri yang bunuh kerabatmu, tapi orang lain yang harus bertanggung jawab hidup semua ini, baru sekarang aku nenek tahu ada peraturannya si kentut busuk ini, tapi kera bagaimana kau hendak mencari perhitungan denganku gampang saja. Hutang darah bayar darah, hutang jiwa harus bayar jiwa im siokun mengulapkan tangan, dua perempuan lain yang berada di samping im siokun segera melolos pedang hendak turun tangan, cepat Tio Cheng Cheng tampil ke depan, serunya, tunggu sebentar, mari kita bicara dulu, mengobrol apalagi teriak pengkiok jin gusar, kalau mereka mampu, silahkan bawa nenek tua ini untuk menebus jiwanya. Kalau tidak aku akan bikin mereka berlutut minta ampun kepadaku, ingin kulihat apakah bu Hek Pei kalian ada orang yang suka berlutut dan mandah dihina, to'an yo bujuk Tio Cheng Cheng, ku harap kau bersabar sebentar, mereka mengatakan ayahku berbuat apa, aku harus tanya duduk persoalannya. Terpaksa pengkiok jin mengalah mundur ke samping. Baru sekarang Tio Cheng Cheng berkesempatan bicara kepada dua perempuan itu. Ku harap kalian suka menunggu sebentar, setelah aku bicara dengan Chiang Bun Jin kalian, belum terlambat kita teruskan pertarungan ini, kedua perempuan itu berpaling ke arah im siokun, agaknya menanti perintah lanjut, maka im siokun berseru gusar, tiada yang perlu dijelaskan lagi. Kalau kau adalah putri Tio Hun Chu, maka kaulah orang kita cari, perbuatan bapakmu yang bangkotan itu terpaksa kau yang menerima hukumannya gusar dan gugup. Tio Cheng Cheng dibuatnya, teriaknya, sebetulnya apa yang dilakukan ayahku kau kan putrinya masa tidak tahu. Setahun yang lalu aku sudah berpisah dengan ayahku, sampai sekarang belum pernah berjumpa kembali, apa benar ucapanmu tanya im siokun tidak percaya. Buat apa aku membual? Waktu keanto aku terkena racun, akulah yang membawanya mencari obat, selama ini belum pernah berpisah sedikitpun, kau tidak percaya, silahkan kau tanya dia im siokun berpaling ke arah keansan buat, katanya, kau adalah bing chu ling chu, ucapanmu boleh dipercaya, kau berani tanggung bahwa ucapannya benar aku yang rendah berani mempertaruhkan batok kepalaku ini, bahwa ucapan tetua Tio memang benar, selama setahun ini dia selalu ikut aku, belum pernah jumpa dengan taman Tio, aneh seru im siokun tertegun, dua hari yang lalu ada orang melihat Tio Huncu berada di Ciu Cuan bersama seorang gadis, maka kami menyusul kemari, koan san buat melengak, katanya, dua hari yang lalu kami masih ada di Ciu Cuan. Kami juga mencari paman Tio, kenapa kami tidak melihatnya? Apakah orangmu itu tidak salah lihat? Tidak mungkin salah, Tio Huncu sekarang menjadi incaran orang banyak, orang tidak dapat dikelabui olehnya, ya, memang kemungkinan, tapi gadis itu sudah pasti bukan nona Tio In Siokun merenung sebentar lalu berkata pula dengan gusar, saya umpama benar mereka sudah lama tidak hidup bersama, tapi hari ini kami sudah menemukan putrinya, kita harus menuntut pertanggungan jawab ayahnya kepada anaknya, kau adalah putri Tio Huncu, maka kau harus berani menanggung akibat ini. Sebenarnya apakah yang telah dilakukan ayahku? Begitu benci kalian terhadap beliau kata In Siokun gemas, kalau diceritakan, kau sebagai putrinya mungkin bangga akan perbuatan ayahmu, sejak Tio Huncu lolos dari Lohun Kok setahun yang lalu, karena dia paham kalau memunahkan racun Ui Ho Chi O Esa itu semua hadirin menaruh hormat dan segan kepadanya. Sebagai tabib yang memperdalam ilmu pengobatan, adalah tanggung jawab beliau menolong sesama manusia ujar Tio Cheng Cheng tertawa. In Siokun menyeringai dingin, sambungnya, kau dengarkan saja nantikan tahu betapa bagus perbuatannya. Sejak peristiwa di Lohun Kok itu mendadak dia menghilang. Kira-kira sebulan yang lalu, mendadak muncul. Dia bertandang ke markas berbagai golongan dan aliran besar kecil. Karena perbuatan suhunya dulu sudah tentu semua pihak suka bersahabat dengan dia. Siapa tahu manusia berhati binatang itu, ternyata melakukan perbuatan hina-jina yang memalukan, kau bohong maki Tio Cheng Cheng, ayahku bukan macam itu apa yang dilakukan ayahmu, kini seluruh manusia di kolong langit pasti ingin merajangnya untuk melampiaskan kedongkolan hatinya. Di Siolim Siya ia mencuri buku rahasia Ihkin Keng Karyatat Mo Chow Su, dengan keji meracun Chiang Bun Jin Siolim Bel Tong Siantai Su hingga bisu dan tuli, badannya lumpuh lagi. Di Butong ia melarikan buku pelajaran pedang dan meracuni Butong Chiang Bun Tian Kito Tiang hingga mati. Soalnya partai dan golongan lain, aku sendiri belum mendapat kabar yang pasti, entah perbuatan laknat apalagi yang sudah dilakukan, tapi mereka mengejar Tio Hun Chu begitu ketat, tentu terjadi perkara besar. Tio Cheng Cheng terpukul hatinya, sambil menutupi mukanya ia berteriak, kau bohong. Mana mungkin ayah melakukan perbuatan semacam itu, kenapa kau tak mau meluruk ke Siolim Si untuk mencari bukti sudah tentu, aku akan ke sana nanti dulu ke An San Buat menimbrung pembicaraan dengan sungguh-sungguh, aku bergaul cukup lama dengan Taman Tio. Aku tahu tak dan perangainya, ia tidak mungkin melakukan perbuatan yang hina dan memalukan itu, apalagi persoalan ini banyak lobang kelemahannya. Seperti apa yang kau katakan, kukira golongan atau aliran yang mengalami nasib jelek tidak mungkin sebanyak itu, cukup dua golongan saja pasti akan menyiarkan berita jelek itu, golongan yang lain cepat akan berlaku waspada, mana mungkin bisa satu persatu kena ditipunya mentah-mentah justru disinilah keliayannya Tio Hun Chu, In Siokun menyeringai, dia bekerja dari timur ke barat, secara beruntun dan teratur, berita yang tersebar di luar kalah cepat dengan gerak-geriknya. Di kalah golongan di sebelah barat memperoleh berita, dia sudah datang dan bekerja beberapa lamanya. Ko An San Buat gelaleng-geleng kepala, kenapa sepanjang jalan kita kemari, sedikit pun tak tahu menahu persoalan ini, perbuatan jahat yang dilakukan Tio Hun Chu kebanyakan menyangkut rahasia berbagai golongan besar kecil atau beberapa tokoh atau orang-orang penting itu, tiada yang berani membeber borok yang memalukan ini, sudah tentu kalian tidak bisa mendengar berita penting ini, dengan tenang dan dingin bertanyalah Ko An San Buat, lalu pihak Bu Hek Tiam Pei kalian mengalami musibah apa? Sesaat In Siokun bimbang, akhirnya ia berkata sambil kertak giginya, apa yang menimpa golongan kita jauh lebih memalukan dari golongan lain? Apakah buku pelajaran Bu dicurinya Ko An San Buat menegas? Hek Tiam Pei. Kalian. Bu Hek Tiam Hoat terbagi dua jilid, jilid kedua adalah pelajaran umum bagi seluruh anggota Bu Hek Tiam Pei kami, jilid pertama berisi delapan gerak pelajaran ilmu pedang, khusus diajarkan untuk Chiang Bun Jin, siapapun tidak mungkin bisa mempelajarinya, sudah tentu jilid pertama ini dia tidak berhasil membawanya lari, lalu apa kerugian kalian wajah In Siokun beringas, serunya berapia api, tujuannya yang terakhir adalah In San kami, aku belum pernah ketemu dengan dia, cuma ku dengar namanya cukup tenar sebagai pendekar kelana, maka dengan tangan terbuka ku sambut kedatangannya. Siapa tahu, bicara sampai di sini ia tidak kuasa meneruskan saking gusarnya. Bagaimana ayahku Tio Cheng Cheng bertanya? In Siokun kertak gigi selunya bengis, dia memperkosa putriku yang terkecil Im Lehoa dan meracunnya hingga pikun, Ko An San buat tersentak kaget, sesaat ia melongot, lalu katanya, ini agaknya tidak mungkin. Mana mungkin Paman Tio melakukan, anggota Bu Hek Tiam Pei kita terdiri dari kaum Hawa. Kalau bukan dia siapa yang berbuat semula aku tidak percaya, tapi setelah aku bertemu murid Siow Lim Pei dan Butong Pei maka dapatlah dipastikan tentu perbuatannya, Tio Cheng Cheng seperti kehilangan akal pikirannya yang jernih, tiba-tiba ia berteriak sambil menangis, kau bohong, katu bohong. Di bawah sinar bulan tampak air muka Im Siokun pucat, dengan suara berat ia berkata Tiang Hoa. Bawa aditmu kemari dengan muka sedih itu Tiang Hoa menuntun keluar seorang gadis berpakaian hitam, wajahnya cantik molek, usianya tujuh belasan, kedua matanya mendelong terus tidak bergerak, gerak geriknya serbaling lung. Im Siokun mendelik kepada Tio Cheng Cheng, serunya gusar, tentu kau pun mahir ilmu pengobatannya, silahkan kau periksa buah karya bapakmu, Tio Cheng Cheng mengusap air mati maju ke depan si gadis, dia membalik kelopak matanya serta memeriksa dengan cermat, merabah urat nadinya pula, terakhir ia berikan kepada Pengkiok Jin, To Aniu. Harap beri sebutir pengsip kot pengsan dengan serius, Pengkiok Jin membuka buntalan menuang sebutir pil dan diberikan kepada Tio Cheng Cheng, Cheng Cheng jejalkan pil itu ke mulut si gadis. Cepat Im Siokun membentak, obat apa yang kau berikan kepadanya, Pengkiok Jin segera menjawab, kau tidak usah khawatir, kami tidak akan memberinya racun dengan perasaan tegang dan was-was Tio Cheng Cheng memeriksa denyut nadisi gadis selalu mengurut-urut, setelah itu ia mundur dua tindak menanti reaksinya, kulit mukanya berkerut-kerut gemetar. Ko An San Buat maju mendekat serta bertanya, Nona Tio, kenapa kau sahut Tio Cheng Cheng prihatin, kalau obatku itu dapat menolongnya sadar tidak berani dia meneruskan ucapannya, beberapa saat Ko An San Buat seolah-olah ikut tenggelam, ia berdiri diam tak bergerak di sampingnya. Entah berapa lama kemudian, biji metu itu mulai bergerak-gerak, bibirnya bergerak menggumam beberapa patah kata. Tio Cheng Cheng menjerit terus menangis keras menutup muka dengan kedua telapak tangannya, teriaknya, Ko An To Aku tiada muka aku hidup. Jantung Ko An San Buat berdebar keras, hampir ia tidak percaya dengan kenyataan di depan matanya. Urusan menjadi jelas dan terbukti akan perbuatan Tio Hun Chu, apakah mungkin? Setelah menangis sekian saat, tiba-tiba Tio Cheng Cheng angkat kepala, katanya, tidak. Betapapun aku tidak percaya akan perbuatan ayahku, Ko An San Buat juga tidak putus asa, bujuknya, benar. Aku pun tidak percaya, oh ya, kalau gadis ini sudah pulih kesadarannya, marilah kita tanya kepadanya. Segera Tio Cheng Cheng memburu ke depan gadis itu, adik cilik. Seseorang telah mengganggu kau, siapakah dia Im Li Hoa membuka lebar kedua biji matanya, dia tetap mendolong, sesaat baru menggumam, tidak. Dia bukan orang jahat, dia suka kepadaku, aku pun suka kepadanya, dia hendak menikah dengan aku, aku pun menjadi istrinya, Insho pun merasa di luar dugaan, ia pun memburu maju, teriaknya, Li Hoa ka sudah gila, Tio Cheng Cheng makin panik, serunya, adik cilik, siapakah dia aku tidak tahu, dia tidak memberitahu kepadaku sahut Im Li Hoa hampa. Segera Ko An San Buat berkata pada Insho pun, kalau paman Tio mendapat pelayanan istimewa kalian, kenapa putrimu tidak kenal dia selamanya dia tidak pernah kenal dengan orang luar, sudah terus tidak tahu. Kemba Tio Cheng Cheng menarik tangan Im Li Hoa, tanyanya lagi, bagaimana bentuk wajah orang itu? Im Li Hoa diam sekian lamanya, akhirnya menjawab dengan rasa sedih. Entahlah, aku sudah lupa. Mungkin kalau ketemu sama dia aku bisa mengenalnya, waktu dia datang menemukanku, keadaan sangat gelap, aku hanya mengenal suaranya, mungkin bukan ayahnya, Tio Cheng Cheng agak lega. Mendadak kedua mati Im Li Hoa bercahaya terang, suaranya lembut mesra, aku masih ingat jenggotnya, jenggotnya itu sangat bagus, lemas lembut seperti rambutku, waktu mengusap wajahku rasanya begitu hangat dan mengasihkan, tiba-tiba Tio Cheng Cheng menjerit sekeras-kerasnya melepas tangan Im Li Hoa terus putar tubuh dan lari cepat. Im Siok pun melintangkan pedang mencegatnya, bentaknya, duduk, perkaranya sudah jelas, mau kemana kau hati Tio Cheng Cheng seperti disayar-sayat sembilu, teriaknya sambil menangis gerung-gerung, jangan rintangi aku, aku hendak mencari ayah, cepat ke ansan buat menarik tangannya, bujuknya, nona Tio, kalau ayahmu benar seorang yang hina-dina. Kau tidak perlu mencari lagi tidak sahut Tio Cheng Cheng keras, aku harus menemukan dia. Aku akan bunuh dia lalu aku pun bunuh diri. Aku tidak mau membiarkan dia hidup, aku pun tidak mau hidup lagi, apa-apaan ucapanmu. Paman Tio, meski Tio Hun Chu layak dibunuh, bukan kewajibanmu untuk membunuhnya. Tidak, aku sendiri yang harus bunuh dia. Dia bukan lagi ayahku, aku bukan putrinya, sudah, kalian main sandiwara di hadapanku, kau kira aku bisa melepas kau pergi tukas Im Siok pun menyeringai sadis. Mandadak Tio Cheng Cheng beringas, hardiknya murka, minggir. Sekarang siapapun aku tidak peduli lagi, jangan kau merintangi jalanku, Im Siok pun semakin berang, teriaknya, kalau kita tidak menemukan Tio Hun Chu, maka kau dulu yang harus menembus dosanya. Tio Cheng Cheng menjerit panjang, dengan gusar ia melolos pedang panjang dari unggungnya, hardiknya, berani kau merintangi aku, ku bunuh kau, sekarang hasratku cuma membunuh orang. Sebelum orang habis bicara, pedang Im Siok pun sudah menukik laksana ul menyambar dari sampingnya, lekas Tio Cheng Cheng angkat pedang menangkis dan balas menyerang, maka terjadilah pertempuran seru. Karena bertangan kosong, Ko An San buat kerepotan untuk melerainya, terpaksa ia minta bantuan Pengkiok Jin, To An Yo. Lekas kau cari akal untuk menghentikan amukannya kepadamu, dia tidak tunduk aku punya akal apa sahup Pengkiok Jin menyengir, aku maklum peristiwa ini menjadi pukulan berat bagi batinnya hingga pikirannya kacau balau, Ko An San buat semakin gopoh dan gelisah, sementara Tio Cheng Cheng sudah melabrak Im Siokun puluhan jurus. Permainan Behek Piam Hoat Im Siokun aneh menakjubkan, jurus-jurusnya serba berlawanan dari permainan pedang umumnya, setiap tipu serangannya pun. Sangat ganas dan keji. Dalam keadaan marah, inti sari ilmu pedangnya sukar dikembangkan. Setelah mendapat petunjuk dan gemblengan soat lotai-tai, kepandaian Tio Cheng Cheng sudah berlipat ganda, permainan pedangnya sangat hebat dan gerak perubahannya laksana setan kelelap malaikat muncul, setiap jurus serangannya menempatkan dirinya dalam posisi yang lebih menguntungkam sehingga Im Siokun terdesak mencak-mencak, saking gugutnya ia berkawak-kawak, hayo maju semua, cacah hancur tubuh perempuan laknat ini anak murid Bu Hek Kiam Pei serempak melolos pedang terus menyerbu dari berbagai penjuru, hawa pedang berkilauan memberondong ke arah Tio Cheng Cheng dengan rapi. Ko An San Buat hendak maju membantu, lekas pengkiok jin menariknya, katanya, tidak perlu kau harus turun tangan. Nona Cheng sudah cukup berkelebihan memang tindak tanduk Tio Cheng Cheng lebih kejam dan nekat, meski ia hanya menggunakan sebilah pedang, tapi permainannya sedemikian cepat, umpama hujan badai juga tidak akan menembus pertahanannya yang rapat, para pengepungnya saling terdesak mundur dan terpental pontang-panting oleh perbawa ilmu pedangnya. Keruan In Shokun semakin burka bentaknya beringas, hayo maju semua, adu jiwa dengan dia. Meski seluruh warga Im habis tertumpas, jangan kita lepaskan perempuan laknat ini Tio Cheng Cheng juga semakin burka, teriaknya, terpaksa aku harus membunuh, kalian yang memaksa aku berbuat demikian, bunuhlah. Kau sama dengan bapakmu keparat yang patut dihancur leburkan, caci maki orang lebih menggelorakan darah Tio Cheng Cheng, di mana pedangnya berkelebat bagai kilat menyambar beruntun terdengarlah suara jerit dan pekik kesakitan, kecuali Im Shokun dan beberapa orang yang berkepandaian tinggi, banyak di antara mereka roboh terluka. Banyak senjata putus, lengan tergores atau pergelangan tangan kutung dan ada pula yang tubuhnya cacat. Meti Im Shokun merah padam dan membara, teriaknya beringas, keparat, biar aku adu jiwa dengan kau cepat sekali ujung pedang menusuk ulu hati, serangan ini cukup ganas dan liai, pedang Tio Cheng Cheng, yang menyambar kuping kirinya pun tidak dihiraukan, ia agaknya bertekad gugur bersama. Sebat sekali Tio Cheng Cheng miringkan tubuh meluputkan diri, sementara gaya serangan pedangnya masih meluncur tanpa berubah. Sekarang Koan San Buat tidak bisa berpeluk tangan, sigap sekali ia jemput sebilah pedang di tanah terus melejit, terang pada waktunya ia berhasil menangkis pedang Cheng Cheng, menolong jiwa Im Shokun. Sejenak Tio Cheng Cheng tertegun, serunya keren, Koan San Buat, kau pun hendak membunuhku tidak sahut Koan San Buat dengan keren. Aku tidak membunuh kau, tapi kau pun jangan membunuh orang deras air matlah, Tio Cheng Cheng. Tanpa banyak kata, ia menerjang keluar kepungan. Im Shokun terus lari sekencang-kencangnya. Koan San Buat bergerak hendak mengejar, cepat Pengkiok Jin menahan dari belakang, katanya, biarkan dia pergi. Sekarang perlu memberi ketenangan padanya. Untuk sementara waktu kau jangan temui dia, aku akan mengawasi dirinya, Koan San Buat hendak menolak, cepat Pengkiok Jin menggoyangkan tangan, katanya, urusan ayahnya, aku pun belum percaya. Lebih baik carilah Tio Hun Chu, gunakan waktu luangmu untuk membuat penyelidikan dalam persoalan ini. Selesai berkata lantas memburu ke arah Tio Cheng Cheng menghilang. Sesaat Koan San Buat menjubelek di tempatnya dengan muka merah padam, Im Shokun meluruk ke hadapannya, jengeknya, orang Shik'an, sejak hari ini buhek tiampai kami tidak akan berjajar dengan kau, Koan San Buat melengat, ujarnya, aku tidak bermusuhan dengan kalian, barusan jiwamu sudah ku tolong, kenapa air susu kau balas dengan air tuba memang. Tapi kau pun menolong jiwanya pula, aku masih ada jurus pedang lihai yang belum kulancarkan, aku berani pastikan, ilmu pedangku itu akan menembus enggorokannya. Kau menolong jiwanya, sekarang aku tidak bisa membalas dendam kepada kau, biarlah pertarungan ini kita bereskan lain kesempatan, dengan bingung Koan San Buat membujuk, saya umpama kau tadi gugur, yang berbuat kejahatan adalah ayahnya, ada sangkut paut apa dengan dia? Untuk membalas dendam kau harus mencari sasaran yang tepat, orang seti itu sudah merusak putriku, maka aku pun harus merusak putrinya, itu baru setimpal. Bicara terus terang, aku lebih suka membebaskan Tio Huncu, tapi putrinya itu harus menerima ganjaran yang setimpal, kecuali kau sudah gila, seru Koan San Buat naik pitam, orang gila baru punya angan-angan yang gila pula, Imsu pun tidak menghiraukan dia lagi, ia pimpin seluruh anak buahnya tinggal pergi tanpa banyak omong lagi. Koan San Buat termenung-menung sekian lamanya, setelah Loh Semtaf menarik bajunya sebaru ia sadar. Dengan lesu ia meninggalkan tempat itu. Tak kala itu cuaca sudah terang berderang. Ufuk timur sudah dihiasi cahaya kuning emas. Hawa paginan sejuk dan nyaman, semangat Koan San Buat pulih kembali, ia menarik napas panjang. Malam ini masa amat panjang. Seorang diri Koan San Buat menelusuri pinggir sungai kuning, sementara Loh Semtaf mencari perahu untuk menyeberang. Seorang diri ia menengadah mengamati bintang kerlap-kerlip yang masih bercokol di Cakrawala, pelan-pelan kudanya naik ke atas tanggul. Keadaan yang sunyi dan pemandangan gelap sebelum fajar ini membuat perasaannya hambar dan haru. Sejak ia mengembara empat tahun yang lalu, lebih banyak waktu dihabiskan dengan merawat luka-luka yang dideritanya. Tapi begitu ia terjun ke dunia persilatan, tentu menimbulkan kegemparan yang teramat besar, sehingga ia lebih dapat meresati betapa besar arti kehidupan ini. Lambat laun bangkit jiwa kesatrianya, menghadapi bulan sabit, desah air sungai, serta hembusan angin paginan sepoi-sepoi ini ingin rasanya melampiaskan kekesalan hati dengan menggembur sekeras-kerasnya. Begitu mengerahkan hawa murni ke pusarnya, sekali mulut terpentang, suara keras menjulang tinggi menembus angkasa laksana jeri tanaga, berkumandang di alam semesta di pagi hari dan cerah itu. Tanggul di bawah kakinya terasa bergetar oleh kedasyatan gemborannya. Demikian juga kuda tunggangannya berjingkrak berdiri, hampir saja ia terlempar dari punggung kudanya, syukur ia cukup cekatan, tali kekang ditarik, sehingga badannya terkendali. Tepat pada saat itu juga, kupingnya yang tajam mendengar jerit kesakitan Loa Semtai di kejauhan sana, disusul derap langkah kuda yang mendatangi dengan kencang. Koa Ansan buat kaget, ia mengira Loa Semtai mengalami sesuatu. Sejak dibikin malu pihak muhek sampai malam itu, dia mengintil dirinya, alasannya cukup tepat, takut para kerabat insan mencari perkara padanya, ia tahu dirinya. Bukan tandingan mereka, apalagi perkara terjadi gara-gara dirinya dengan Tio Cheng Cheng, Koa Ansan buat langsung menolak permintaan orang. Apalagi sepanjang jalan ia selalu memberi pelayanan yang baik pada dirinya, sehingga ia terhindar dari banyak kesulitan, lambat laun Koa Ansan buat merasa tidak bisa kehilangan pembantu yang sangat diperlukan ini, maka begitu mendengar jeritannya, segera ia keperak kudanya menyusul ke sana. Belum merapa jauh, dilihatnya seekor kuda tanpa penunggang sedang mencongklang pesat ke arah sini, kuda itu adalah tunggangan Loa Semtai, melihat binatang itu tidak ditunggangi majikannya, Koa Ansan buat semakin khawatir, lekasnya cegat dan tarik kuda itu lalu dibawa lari pula ke depan. Beberapa kejap kemudian, jauh di depan sana dilihatnya Loa Semtai sedang memukul dan menubruk serabutan melawan seorang gadis yang bercokol di atas kuda. Gadis itu menggunakan pakaian serba merah, tangannya memegang pecut panjang, berulang-ulang ia melecutkan pecutannya ke arah Loa Semtai. Berkali-kali Loa Semtai urut tangannya mencengkeram ujung pecut lawan, tapi selalu gagal, malah kepala dan mukanya dipecut beberapa kali, badan babak belur, bajunya sudah slobek-slobek berdarah. Sudah tentu Koa Ansan buat tidak berpeluk tangan, cepat ia keperak kudanya memburu ke sana, bentaknya, berhenti bentakannya keras menggeledek-menggelegar, gadis itu segera menghentikan aksinya. Lo Semtai lantas berteriak, Liang Cu, jangan kau turut campur, biar aku adu jiwa dengan budak busuk ini, belum habis bicara tau-tau mukanya kepecut lagi, terdengar gadis itu membentak, coba kau maki sekali lagi, ku bikin hancur mulutmu. Agaknya pecutan terakhir ini jauh lebih berat. Muka Lo Semtai bertambah jalur berdarah, sudah tentu marahnya bukan kepalang, hardiknya kalap, cuon besarmu justru ingin maki kau, kalau berani coba kau bunuh aku saja, perempuan busuk. Berubah air muka gadis itu, teriaknya melengking, kau memang harus dihajar pecut, sudah terayun dan hendak menghajar lagi, sementara Koan San Buat sudah tiba mencegat di antara mereka, begitu melihat kedatangan Koan San Buat, gadis itu batalkan serangannya, teriaknya, kau minggir, akan ku hajar dia supaya tidak memaki orang lagi, kata Koan San Buat dengan kalem, memaki orang memang salah, tapi kau sudah menghajarnya begitu rupa, apa tidak terlalu gadis itu mendelik serunya, ku suruh kau minggir dengar tidak? Kalau kau tidak mau minggir, kau pun akan ku hajar sekalian, Lo Semtai berjengkrak gusar, teriaknya sambil bertolak pinggang, perempuan busuk, kalau kau mampu memecut lingcu, baru aku tunduk kepadamu gadis itu menjengek hidung, tiba-tiba pecutnya terayun melingkar-lingkar terus menukik hendak membelit leher Koan San Buat. Koan San Buat bersikap tenang sambil mengulung senyum, tanpa berkelitia mengulur tangannya mencengkeram ujung pecut si gadis ini, yang dia gunakan adalah mengkongpohin, membagi silat menerkam bayangan. Ia menyangka dengan gerak tangan yang amat lihai itu, pecut lawan dapat dipegang. Tak kira baru saja jarinya menggenggam ujung pecut orang, gadis itu menggentak pergelangan tangannya, ujung pecutnya itu seperti ular sakti yang licin membereset lolos dari telapak tangannya. Hanya satu geberak, kedua pihak menjadi tercengang, rasa heran dan kaget gadis itu jauh lebih besar dari Koan San Buat, terdengar hidungnya mendengus lirih, lalu katanya, Hai, siapa namamu belum sempat Koan San Buat membuka mulut? Lo Sam Tai sudah menjawab, perempuan busuk, Bing Chu Ling Chu yang namanya menggetarkan seluruh kolong langit masa tidak pernah dengar buat apa kau kenali kangung, siapa bilang aku orang kangung, sentak gadis itu sambil melotot. Agaknya luka-luka Lo Sam Tai masih sakit, dengan marah ia memaki pula, perempuan busuk, dan dananmu menunjukkan kau adalah anggota rombongan akrobatik, berani kau tidak mengaku Lo Sam Tai hendak memaki dan menghinanya, tak kira gadis itu melotot heran, tanyanya, apa yang dinamakan akrobatik Lo Sam Tai menelan air liur, sungguh hatinya gemas, entah pura-pura atau tidak tahu atau memang bodoh, sesaat baru ia menjawab, kalau kau sudah tahu istilah kangung, masa tidak tahu artinya aku memang tidak tahu, sahut gadis itu tertawa, orang kangung, nama ini ku dengar dari ibuku, menurut kata ibu orang kangung tiada yang baik, apakah kalian pun orang kangung Lo Sam Tai uring-uringan, makinya, justru ibumu yang bukan orang baik, berdasarkan apa dia berani mengatakan, orang kangung tiada yang baik, gadis itu menarik muka, pecut rayun lalu menghajar pula ke arah Lo Sam Tai, teriaknya gusar, berani kau memaki ibuku? Sudah bosan hidup ya? Sambil menghardi koansan buat mengayun telapak tangannya, memotong pecut lawan di samping menolong Lo Sam Tai, tujuannya merampas pecut orang. Akan tetapi, permainan pecut gadis itu sangat lincah dan licin sekali, badannya meliup dan bergoyang di punggung kuda. Di samping menghindari pukulan koansan buat, gerakan tangannya tetap tidak berubah, pecutnya masih melingkar ke atas Lo Sam Tai. Plak tanpa diberi kesempatan, pinggang Lo Sam Tai kena sabet, serangan ini melecut sambil menutup jalan darah, kontan ia tergulung serta terseret ke tanah tidak bergerak lagi, jalan darah di bawah ketiaknya tertutup. Koansan buat marah dibuatnya, segera ia melompat turun, kau turun, akan ku beri hajaran kepadamu. Sambil mendelik gadis itu berkata lantang, bukan aku takut kepadamu tapi aku ingat pesan ibu, tanpa sebab dilarang bentrok dengan orang lain. Kalau kau berani memakiku, segera akan kulabrak kau, koansan buat melengak, ia rasa gadis ini aneh, katanya tertawa, jadi kawanku ini memakimu terlebih dulu baru kau hajar sudah tentu. Aku tidak pernah turun tangan lebih dulu tanpa sebab, sambil tersenyum keansan buat menghampiri Lo Sam Tai lalu menjinjin bangun, beruntunnya gunakan lima-enam kerilmu tutup tidak berhasil membebaskan hiatu Lo Sam Tai. Aku menggunakan tutukan tunggal ciptaan ibuku, kau tidak mampu membebaskan tutukanku, kalau dia tidak memaki aku akan ku bebaskan tutukan jalan darahnya. Kalau tidak bisa lumpuh selamanya. Saking kewalahanku ansan buat menggut-manggut, ujarnya, baiklah, ku tanggung dia tidak akan memaki kau lagi.